Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah halukum ayuhat tolabah, atamana antaku nufi sihatin wa afiatin Toib, pada kesempatan ini akan dipaparkan tentang kisi-kisi soal uji kompetensi satu online program intensif Bahasa Arab I Di Pusat Pengembangan Bahasa Iyayen Syekh Nurjati Cirebon, Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021-2022 Pertama, Uji Kompetensi Tulis A. Materi yang diujikan Unit ke-1, Atta Hiyahu wa Ta'aruf Unit ke-2, Asakan Wal Unwan Unit ke-3, Al-Amal Al-Yaumiyah Unit ke-4, Adihab Ila Jamiah Unit ke-5, Adi Rosah B. Kisi-kisi Soal Untuk ujian tulis terdiri dari 4 bagian dan seluruhnya berbentuk pilihan ganda, yaitu 1. Istima, terdiri dari 10 soal, mencakup Fahmul Masmu, tentang Al-Hiwar Al-Koshir, At-Tabir Al-Koshir, Al-Fakorot dan pertanyaan langsung 2. Mufrodat terdiri dari 15 soal, mencakup makna kata, Mufrod Jamak, Murodif Mudod, Tartibul Kalimah menjadi jumlah 3. Kuait, terdiri dari 15 soal, mencakup Tarakib Nahwiah yang ada di materi pada setiap unit 4. Fahmul Makru terdiri dari 20 soal, mencakup seluruh teks bacaan yang ada di materi pada setiap unit Kedua, uji kompetensi lisan A. Materi yang diujikan Unit 1, Atahiyah Wat Ta'aruf Unit 2, Asakan Wal Unwan Unit 3, Al-Amal Al-Yaumiyah Unit 4, Adihab Ilal Jamiyah Unit 5, Adi Rosah B. Kisi-kisi Soal Lisan 1. Hiwar yaitu Dialog dengan Penguji Penguji mengajukan 10 pertanyaan terdiri dari 2 pertanyaan dari tiap judul materi yang diujikan dan tiap jawaban yang benar mendapat skor 2, dan total skor berjumlah 20 poin 2. Teabir yaitu penguji meminta mahasiswa menceritakan atau mengungkapkan tentang 1 dari 5 judul materi yang diujikan Mahasiswa diminta mengungkapkan 5 kalimat dan masing-masing kalimat bernilai skor maksimal 4, dan total skor berjumlah 20 poin Demikian pemaparan kisi-kisi soal uji kompetensi 1 Bahasa Arab 1 Syukran ala ihtimamikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton